Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel kreatif Pada kesempatan di video kali ini kita akan membongkar fungsi rahasia dari lakban isolasi seperti ini Pokoknya idenya nanti pasti sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita ya teman-teman ya Langsung aja seperti apa idenya, mari kita lihat Oke Sobat Kreatif, sebelumnya kita akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya Langsung saja, nah pertama-tama jadi disini kita harus menyiapkan sebuah lakban isolasi seperti ini ya Bisa menggunakan isolasi lakban kecil seperti ini atau yang besar juga gak apa-apa ya teman-teman ya Mantap, kebetulan di depan saya ini ada sebuah jemuran teman-teman Nah jadi jemuran yang ada di depan saya itu terhubung dengan pohon mangga yang ada di sebelah sana Dan terhubung ke bagian dari rumah kita itu sendiri teman-teman Lihat, nah jadi itu ada seperti kawat ya Seperti kawat seperti ini, ini yang menjalar dari rumah dan menjalar ke pohon mangga teman-teman Ini saya gunakan biasanya untuk menjemur pakaian Nah jadi biasanya kawat-kawat ini tuh biasanya sering dilewati oleh semut-semut yang nakal teman-teman Atau bisa disebut juga jalan tol bagi semut-semut yang ingin pergi ke sana kemari Lihat, kalian bisa melihat sendiri ya bagian dari kawat jemurannya itu biasanya digunakan untuk jalannya semut Dan pastinya ini sangat mengganggu dan pastinya sangat banyak sekali rumah saya Banyak sekali semutnya ya jadinya Nah jadi dengan bermodalkan lakban ini teman-teman Kita akan memutus rantai semutnya guys Jadi rumah kita akan aman ya Jadi untuk cara penggunaannya gampang Kita tinggal letakkan saja lakbannya seperti ini Lalu kalian tinggal balik ya teman-teman ya Jadi lakbannya itu kita balik seperti ini Nah jadi area yang melekat itu akan berada di luar ya teman-teman ya Nah ini tadi sudah kita balik Lalu kita tinggal putar-putar saja seperti ini ya Perlu diingat untuk pemasangan lakban kita balik ya Jadi bagian perekatnya ada berada di luar ya teman-teman ya Oke kira-kira disini kita hanya pasang sekitar 2 jengkal saja ya Untuk panjangnya ya teman-teman ya Jika sudah 2 jengkal langsung saja kita langsung stop seperti ini Lalu kita balik kembali seperti normalnya Lalu kita tutup kembali seperti ini teman-teman Nah jika sudah langsung kita potong ya Dan jebakan semut sudah jadi teman-teman Jadi ini sangat lengket sekali ya Karena lihat wah saya tidak menyangka Nah baru saja kita pasang jebakan dari isolasi ini guys Si semut langsung terjebak di tengah-tengah Lihat ini benar-benar mantap guys Si semut dijamin tidak akan bisa jalan lagi Atau malahan lari dijamin gak bisa ya teman-teman ya Soalnya menjadi sangat lengket seperti itu ya Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti jebakan lalat ya Lihat jadi dijamin rumah kalian yang biasanya banyak-banyak semut Akan langsung terputus dan mata rantainya itu bisa langsung terputus ya teman-teman Langsung saja disini kita coba lihat setelah 1 hari teman-teman Oke guys setelah 1 hari saya sangat-sangat tidak menyangka sekali guys Lihat wow ini benar-benar sangat-sangat ajaib banget Semut-semut yang awal mulanya biasanya itu lewat dengan mudah Langsung terjebak di tengah-tengah kubangan lakban super setan Lihat wow semua semut langsung lengket-lengket seperti ini ya Sangat saya senang sekali apalagi rumah kita bisa bebas dari semut-semut yang nakal Nah lihat ini benar-benar sangat ajaib ya Kalau kalian gak percaya bisa mencoba di rumah Nah jadi untuk cara pengaplikasiannya kalian juga bisa di media-media lain ya Kalau saya ini karena posisi saya itu semutnya biasanya lewat dari jemuran Ya kita pasang di jemuran Kalau kalian bisa di rumah kalian semutnya itu lewat di kayu-kayu Kalian tinggal lilitkan saja lakban isolasinya di bagian kayu Ataupun media-media yang lain sering dilewati oleh dari semut-semut yang nakal ya teman-teman ya Nah jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya teman-teman ya Semoga bermanfaat itulah ide kreatif berhasil dari lakban yang pastinya kalian wajib ketahui Semoga bermanfaat saya tunggu di ide kreatif di konten selanjutnya Sub indo by broth3rmax